Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Padahal waktunya tinggal 2 hari lagi Setibanya di kantor, tim langsung kasih info sama saya Kalau ternyata venue belum aman Tapi gak bisa semua Ada yang bilang terlalu mendadak Terus mereka udah punya event Dulu gue pernah bikin surprise buat temen gue disitu Ada teman, ada galeri, bagus sih Akhirnya kami coba ngobrol dan kami sepakat untuk memutuskan Besok kami akan mendatangi salah satu venue Dan mudah-mudahan venue tersebut bisa kami gunakan Kesokan harinya kami langsung jen-jen di venue Dan tanpa basa-basi kami langsung menyampaikan niatan kami Mohon dong Bu, besok hariannya pesteri kita soalnya Saya berikan izin, tapi hanya sampai jam 5 untuk besok Aduh sampai jam 5 Oh jadi gak boleh lebih dari jam 5 ya? Setelah kami mendapatkan izin, akhirnya kami melihat-lihat area sekitar lokasi Tri, ini tempatnya Tri Lu gue pernah bikinin temen gue disini Tri Ini gue, semuanya gue set disini Kalau misalnya eksekusi kita bikin sebelum jam 5 Oke aja sih mas Yang penting tetap sama kontennya Kayak kemarin-kemarin udah kita coba beberapa venue Cuman bedanya ini Ya masih terang gitu kan Ya masih Mengingat waktu yang sangat sempit Akhirnya di lokasi kami langsung membahas mengenai kebutuhan properti Ketika lihat venue dan ngebahas soal properti Sempat bingung Karena kayaknya kita harus full dekor nih Sedangkan waktunya udah tinggal besok Karena kan ini gak mungkin kita bikin kayak gini Ini kan pasti akan ada beberapa properti tambahan ya Udah udah, kalau gitu gini Tessa nyiapin properti sama teman-teman properti Terus itu artinya kita ketemu Besok langsung ketemu disini Yang jelas masih harus datang lebih dulu Ya siap, siap, siap Di hari eksekusi ketika saya sampai di venue saya kaget Karena saya melihat belum ada persiapan apa-apa Padahal pada saat itu waktu kita gak banyak Ini yang lain pada kemana? Belum datang, kalau merupakannya Itu jangan gila Ya gimana, aku udah bilang sama mereka Lu, kalau lu kaling mereka jam berapa hari ini? Jam 10 Ini jam berapa sekarang? Jam 2 Keterlambatan teman-teman properti saat itu Sangat membuat kami panik Mengingat waktu yang kami punya sangat terbatas Lu telepon deh, anak-anak properti Kalau berurut gue Iya, aku lantai-lantai Di sini aja udah Aku lantai-lantai Ketinggalan di sini Jadi dari tadi lu berdua dulu? Iya, cuma Saya tunggu dari tadi Belum datang-datang juga Mas, gimana ini? Coba fokus dong, T Aduh Aduh, ini Tri-nya udah semangat, ya kan? Teman-teman dari campers juga udah siap Kok kita bisa miss di properti? Setelah menunggu cukup lama Akhirnya salah satu tim memberitahu kami Kalau tim properti sudah tiba di venue Begitu tim properti sampai Saya, tim, dan juga Tri Langsung bergegas membantu Menyiapkan segala sesuatunya Untuk eksekusi pelamaran Tiba-tiba saya dapet update info dari Tri Kalau ternyata Cika ini sudah on the way menuju venue Yuk, teman-teman Agak ngebut sedikit ya Cika on the way ke sini Sedangkan persiapan kami di lokasi Belum juga selesai Mejanya masih mau dicat lagi, T Keburu nggak? Kalau nggak keburu Gimana? Cika udah jalan, loh Kesel di saat Cika salah jalan Padahal posisi Cika dengan lokasi Itu sangat dekat Apa saya diput aja nih? Ini malah kesana Lurus Berpanca kan sana, kan? Lurus ya? Berpanca ya, alhamdulillah Ya, luruskan aja Mau tidak mau Kami harus menunggu kedatangan Cika Padahal ketika itu Waktu sudah hampir Menunjukkan jam 5 sore Ini udah jalan bangka Kamu di mana ya? Emang nggak ngeliat sebelah kiri Kami harus menunggu kedatangan Cika 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 Kami harus menunggu kedatangan Cika